Seperti yang kita ketahui, bahwa Amerika Serikat telah berusaha keras mencoba untuk menormalkan kembali hubungan yang memburuk dengan China. Beberapa pejabat tinggi Amerika Serikat telah mengunjungi Tiongkok dalam beberapa waktu belakangan ini. Bahkan diploma senior Amerika Serikat seperti Henry Kissinger juga telah mengunjungi Tiongkok. Akan tetapi, karena kemenafikan dan standar ganda Amerika Serikat telah membuat Tiongkok sulit mempercayai Amerika Serikat. Dan kali ini, tampaknya Amerika Serikat akan menggelar karpet merah mengunang diploma senior Beijing untuk mengunjungi Washington. Rencananya, pertemuan ini akan membahas berbagai topik. Namun ada hal yang sangat menarik di sini, yaitu rencana permintaan maaf Joe Biden kepada Tiongkok, tetapi secara rahasia. Dan di episode kali ini, kita akan membahas itu. Diplomat senior China, Wang Yi, yang baru-baru ini telah menjabat kembali sebagai Menteri Luar Negeri China, tampaknya telah membawa perubahan dinamis dalam hubungan internasional Tiongkok. Diplomasi beliau membuat Tiongkok selalu mendominasi, terutama karena kebijakan luar negerinya. Sebelumnya, kita juga telah melihat banyak pertemuan antara diplomat senior Amerika Serikat dan Tiongkok. Dan hal-hal yang menjadi pembicaraan dalam pertemuan seringkali dirahasiakan dan jauh dari telinga media. Sama halnya dengan pertemuan baru-baru ini, yang disebut-sebut sebagai pertemuan paling jujur. Namun tidak ada yang tahu apa yang akan dibahas. Akan tetapi, semua bertujuan untuk memperbaiki keretakan yang semakin dalam antara kedua negara. Perlu dicatat juga bahwa Presiden China, Xi Jinping, dan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, mereka berencana untuk mengurangi ketegangan ketika mereka bertemu di Indonesia pada November lalu. Dengan kata lain, agar ketegangan berkurang dan tidak terjadi konflik lebih lanjut, maka kedua Presiden harus bertemu. Bahkan jika Joe Biden ingin mengakhiri persaingan, dia bergeser ke sisi spektrum yang lebih fleksibel. Namun upaya ini menghadapi kendala di jalan. Seperti udugaan balun pengintai China yang berlayar di atas Amerika Utara pada bulan Januari, hanya untuk ditembak jatuh oleh jet tempur Amerika Serikat. Ini sebenarnya bukan masalah serius, tetapi karena pemerintahan Biden sedang mencari alasan untuk menyabot asal hubungan. Hal ini menyebabkan lebih banyak ketegangan, dan menyebabkan Menteri Luar Negeri Anthony Blinken membatalkan perjalanannya ke Beijing. Perlu untuk diketahui bahwa kebijakan tentang China, Joe Biden dan pemerintahannya tampaknya berada di dua jajak pendapat yang berbeda. Itulah sebabnya, kita kemudian melihat kunjungan yang dijadwalkan ulang, termasuk pertemuan baru-baru ini. Para ahli bersikeras lebih baik menghindari permusuhan langsung antara China dan Amerika Serikat, dan Biden sebenarnya telah memahami hal ini setelah bereksperimen dengan perang chip yang terbukti sia-sia. Namun, kita masih melihat sanksi baru sedang direncanakan di Amerika Serikat terhadap China. Golak-balik yang sedang berlangsung ini menunjukkan kekacauan dalam peta politik internasional, dan betapa sulitnya menyeimbangkan konflik dan kerjasama, terutama di pihak Amerika Serikat. Joe Biden dan pemerintahannya jelas tidak setuju tentang kebijakan tentang China, namun mereka tidak tahu bahwa ketidaksepakatan ini beresiko tinggi. Di sini kita berbicara tentang China, negara adidaya, yang telah melanjutkan tujuan internasionalnya sejak beberapa tahun lalu. Dalam konteks ini, pertemuan baru-baru ini antara diplomat China dan Amerika Serikat, satu-satunya agenda yang dirahasiakan adalah untuk mempersiapkan kemungkinan pertemuan antara para pemimpin kedua negara yang dijadwalkan pada bulan November akan datang. Akan tetapi, ini tidak dapat dilaporkan ke media, karena itu akan mengungkapkan bahwa Joe Biden hampir menyerah. Sebuah narasi yang mungkin membuatnya terganjal untuk terpilih kembali pada tahun 2024. Oleh karena itu, media diperintahkan untuk lebih fokus pada hal-hal seperti Taiwan, Perang Rusia-Ukraina, dan gagasan mengelola hubungan antara kedua negara secara bertanggung jawab. Satu hal yang membuat para ahli lebih tertarik dalam pernyataan sederhana dari Departemen Luar Negeri, mereka mengatakan bahwa kedua belah pihak memiliki percakapan yang langsung bermakna dan bermanfaat. Pertemuan ini merupakan langkah terbaru dari rangkaian upaya selama 8 bulan terakhir untuk memperbaiki hubungan mereka yang semakin memburuk. Penting untuk diketahui juga bahwa Amerika Serikat telah meromantisasi pertemuan Joe Biden dengan kepala negara atau pemerintah negara manapun. Dengan kata lain, sebuah narasi telah tersebar bahwa Joe Biden hanya akan bertemu dengan para pemimpin yang dianggap layak oleh Amerika Serikat. Karenanya, pertemuan dengan Xi Jinping ditunda untuk tujuan yang sama. Perlu dijatot juga bahwa strategi melawan China sangat laku dijual di Amerika Serikat. Biden dan tim pemenangan kampanye pemilihannya mengetahui hal ini. Mereka menyarankan Biden untuk tidak bertemu dengan presidensi, karena itu akan menunjukkan bahwa Biden mundur dari sikap menentang China. Sebelumnya, mantan menteri luar negeri China, King Kang, yang dijatuhkan untuk pergi ke Washington dan mengatur protokol untuk pertemuan Xi dengan Biden, dan saat ini, King Kang telah digantikan oleh Wang Yi menjadi menteri luar negeri China, yang memiliki rencana untuk menegosiasikan sesuatu atas permintaan bantuan Biden kepada presidensi. Tetapi bantuan apa? Rory Daniels, seorang tokoh terkemuka di Institut Kebijakan Masyarakat Asia, menyatakan bahwa Wang Yi yang memegang pengaruh signifikan dalam landscape politik China. Dan menurut Matthew Miller, jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, undangan untuk mengunjungi Amerika Serikat diperluas ke posisi yang tidak hanya untuk Jin sendiri, dan sekarang undangan ini diarahkan kepada Wang Yi. Dengan kata lain, setelah pertemuan diplomatik ini, Wang Yi akan mengunjungi Amerika Serikat dan menegosiasikan kembali ketentuan pertemuan antara Xi dan Biden. Sekarang kita akan cari tahu bantuan apa yang diinginkan Joe Biden dari Xi Jinping. Tidak diragukan lagi, Biden telah memulai perang chip dalam persaingan dengan China, tetapi sekarang Biden menerima apa yang dikatakan Harry Kissinger sebelumnya. Veteran dan mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Henry Kissinger, mengatakan bahwa Amerika Serikat harus berhenti merasa diancam oleh China dan menerimanya sebagai negara adi daya baru. Namun, Amerika Serikat menjadi paranoid karena negara adi kuasa selanjutnya adalah China. Kita semua harus tahu bahwa Joe Biden secara pribadi telah menyerah. Biden telah berupaya keras untuk menghindarinya. Biden tidak ingin menyebut dirinya dalam sejarah sebagai presiden yang kehilangan kejayaan Amerika Serikat, walaupun kenyataan itu tetap tidak bisa dihindari. Sekarang, Joe Biden ingin presidensi memahami hal ini, karena pertemuan di antara mereka akan menjadi pusat perhatian dunia. Biden ingin presidensi siap secara mental untuk membicarakan hal-hal seperti ini, dan bukan itu saja, dia ingin presidensi memahami bahwa narasi melawan China akan laku di Amerika Serikat. Dengan kata lain, presiden yang akan melawan China akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk terpilih kembali. Namun, Biden tidak mampu melawan China dalam kenyataan, karena ini hanya akan merugikannya lebih banyak lagi. Dan Biden tidak punya banyak waktu lagi untuk terlibat dalam konflik dengan China, karena hanya tinggal beberapa bulan lagi dari pemilu 2024. Bahkan jika Biden harus meminta maaf karena menyebut presidensi sebagai diktator, memulai perang chip dan memiliki narasi melawan China, dia mungkin akan terus melakukannya. Pada gilirannya, Biden ingin presidensi tidak menganggap serius Amerika Serikat melawan strategi China, karena ini semua hanya akan menjadi aksi publisitas, bukan yang nyata. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah presidensi bisa meredakan semua kekhawatiran Biden dan membuatnya kembali terpilih pada pemilihan 2024? Dan apa yang dijanjikan Biden sebagai imbalan atas bantuan dari presidensi? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton!